Halo bos Assalamualaikum bos kembali lagi dengan saya di channel gubuk tani ya bos ya oke hari ini kita melakukan pemangkasan cabang bos ya tujuan pemangkasan cabang ini agar mengoptimalkan batang utama bos ya karena terong itu biasanya yang saya amati buah yang paling dan produktif itu adalah batang utama bos ya jadi kita harus mengurangi tunas air jadi tunas air itu kita buang kalau kita mau menyisakan paling banyak itu tiga bos ya paling banyak itu tiga jadi kalau kita terlalu banyak nanti yang pohon utama kalah dan buah atasnya kurang maksimal bos ya yaitu pengalaman saya bos ya Nah untuk keadaan sekarang udah mulai buah bos ya tadi pagi udah panen dapat dua karung dan Alhamdulillah sekarang nota masih bagus 24000 di tempat saya syukur Alhamdulillah dan kita bisa lihat buahnya cukup lebat bos ya dari cabang cukup banyak nah ini ini bos ya kenapa ini kok enggak saya buang karena kemarin tuh kita terlambat pemangkasan bos sebenarnya harusnya dari usia 30 hari itu kita udah lakukan pemangkasan karut tapi karena kita enggak kebagian waktu jadi terlambat bos jadi ini sayang kalau kita buang karena udah ada buah kalau kita mau sayang jadi kemungkinan nanti ini kalau udah dipetik udah dipanen dan punas airnya nggak produktif tetap saya buang gitu bos ya tapi lebih bagusnya buat saran-saran dari saya usahakan dari kecil usia sekitar 30 HST itu kita pangkas ya jangan sampai terlambat seperti saya ini ini saya ini terlambat sekali bos ya karena udah panen baru kita pangkas jadi terlambat harusnya kalau kita pangkas dari awal usia 45 hari itu kita sebenarnya udah udah mulai petik bos ini usia 53 HST bos ya ini usianya sekarang dan tadi pagi kita udah mulai petik dan ini kondisi sekarang bos yang kemarin kita obati keriting itu perlahan mulai pulih bos ya yang belum menonton video pengebatannya bisa dilihat di channel kebuk tani bos ya disitu lengkap dari awal penyemprean sampai ketiga kali penyemprean apa aja yang digunakan bisa dilihat di semua di channel dicari di video-video gubuk tani bos ya dan ini tadi ada yang ketinggalan bos dah panen ini buahnya lumayan bos ya dan biasa lah kalau bahwa pertama itu ada yang enggak sempurna kayak gini bos ya ada yang pendek-pendek kayak gini dan kita bisa lihat buahnya udah kelihatan ini bos ya kelihatan jarang-jarang karena udah dipangkas jadi kelihatan jarang tapi ini nanti kalau udah 15 hari udah rapet lagi nih bos karena ini kan nanti apa cabang atasnya ini ini nanti mekar bos mekar dan buahnya lebih lebat lagi bos jadi itu memang kesalahan dari saya kemarin karena enggak kebahagiaan waktu bos ya sebenarnya harusnya kita pangkas dari usia dini oh itu ada yang busuk bos harus buang bos bentar bos ya dimakan ulat ini bos harus nyepray nih kayaknya besok bos ya untuk keriting Alhamdulillah kas mulai pulih dan buahnya calon buahnya banyak was tuh calon buahnya banyak sekali was bahkan ada yang berangkai 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 1 2 3 4 5 atas sana 6 7 8 mungkin ini kalau 1 minggu ke depan udah banyak bos kisaran 150 kiloan mungkin petikan ketiga udah sampai 200 kiloan bos mudah-mudahan harga masih bersahabat terus ya bos oke sedulur tani segitu dari saya salam sukses selalu dan semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang barokah sehat selalu pantang menyerah dan tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat